Intro Omo, ide, kuro, oru, sama berlalu Tak sadari Bagai, kanda, kaji baju renang Yang menghilang di kulit Omo, ide, kuro, oru, seberapapun kusuka Di hati yang sedang berimpi Oksigen pun tidak cukup Tari nafas cinta Kau tak memahaminya Kau tak pedulikannya Aku mengelah nampak Terima kasih telah menonton! Terima kasih 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 Semoga Terima kasih 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 Melon Melon Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Gak apa-apa Terima kasih ya TN Setiap sebelum unit aku pasti bawa stand mic ke depan kaca di belakang Ya sebetulnya waktu itu gak boleh Buat latihan pakai earphone Buat mikirin hari ini post mau freestyle apa ya Biar orang gak bosen Selalu aku siap show Gimana ya biar hari ini beda gitu Aku selalu takut hari ini yang dipanggil siapa ya Kok aku mikir kayak gitu Pokoknya di momen ini aku sering nangis kalo habis show Selalu mikir Apakah aku emang sejelek itu ya gitu Aku selalu minta review staff dan juga fans Tapi kepikiran omongan orang Di situ selain kesel sama diri sendiri Dan rasa percaya diriku sangat gak stabil pada saat itu Sampai akhirnya ada salah satu staff yang Kata-katanya aku inget sampai sekarang dan Itu yang bikin aku bangkit di masa-masa terakhir TWT Dia ngomong Kak Putri Ngomong Ameno pianis emang bukan lagu kamu Tapi kamu yang menyempurnakannya Setelah itu aku membaiki Dan tersadar bahwa aku berhasil bisa membawakan lagu tersebut Dengan cara dan versiku sendiri Terima kasih Aduh baik banget Maaf ya lama Lanjut di tim K3 Keke Apa? Oke Tim yang penuh tantangan Aku bener-bener mencurahkan semuanya Dan menghindari hal-hal yang Gak mengenakan Aku mencoba mencapai limit Berambisi Gak mau kalah Mau jadi yang terbaik Mengasah skill Membagi waktu kuliah Dan belajar kebersamaan dengan tim Semua pokoknya aku dapetin di K3 dan di Sinila Aku juga sering memaksakan diri Yang paling aku ingat adalah Momen saat event perayaan Enif Gen3 yang kelima tahun Karena kita udah di tim masing-masing Makanya pengen banget bikin event bareng lagi Tapi tiba-tiba beberapa hari sebelumnya Aku terkena musibah Dimana kakiku luka dan harus dijahit Iya kan? Tapi karena aku gak mau ngecewain banyak orang Aku gak mau bikin repot Dan ngerasa harus bertanggung jawab dan profesional Akhirnya aku tetep perform dengan kaki aku yang masih dijahit itu Waktu event tuh gak berasa sama sekali Aku pun enjoy dan seneng banget Kita ngerasa happy banget bisa kumpul Tapi seselesainya di rumah Aku bener-bener nangis-nangis karena perih Dan kaki aku jadi bengkak Aduh itu gak mungkin juga aku ngomong di Sosial media dan cerita ke kalian semua Jadi waktu itu aku cuma bisa nerima aja Karena ini udah terjadi Habisnya aku juga dimarahi sama dokter Karena pengobatannya jadi lama Aku pun tetep kuliah dan teater sakagari Meskipun gak ikut semua lagu Sampai sekarang bekas lukanya masih ada Ini adalah salah satu pengorbanan yang gak bakal aku lupakan Meskipun salah Dan jangan ditiru Gak boleh Please jangan banget Aku pun juga heran kenapa dulu aku kayak gitu Tapi bener-bener aku bisa merasakan berjuang Di atas kesakitan salah satunya adalah Di momen ini Selanjutnya selesai Event yang paling ditakutin ya sepertinya Sebenernya aku gak suka suasananya Penuh persaingan Emosi Bikin perasaan naik turun Sering dikira egois Tapi pride-nya tinggi Aku yang cinta damai ini bingung harus nanggepinnya kayak gimana Karena hati gak tenang Tapi berkasa sengki aku bisa lihat gimana usaha-usaha fans aku Mereka sangat solid dan mau maju bersama Aku bersyukur akan hal itu Titik dimana aku harus memanfaatkan dan mempertahankan posisi Rasanya kayak di ujung tombak Pilihannya antara kamu stay, naik, atau turun Kalau kamu naik, kamu harus banyak belajar Tapi kalau kamu stay, susah mempertahankannya Tapi kalau kamu turun juga susah naiknya Aku bingung banget sama semua perasaan ini selama sosenkyo Tapi aku merasa karena kesempatannya besar Aku juga gak mau ngelewatinnya Setiap posisi punya cerita masing-masing Mulai dari 32, 26, kemudian langsung naik ke 1, turun ke 2, dan naik lagi ke 1 Sungguh sebuah proses yang menegangkan Tapi kalau diceritain detailnya satu-satu gak akan cukup Tapi intinya aku gak mencela sama sekali atas naik turunnya Emang sulit banget, pressure-nya juga besar Tapi itu yang paling berpengaruh untuk membentuk seorang Shania sekarang Terima kasih, so thank you Moment terakhir adalah New Era Jujur di awal New Era adalah poin terendah aku di JKT48 Ini cerita aja ya karena udah last show Dan udah lewat juga Aku tersadar ternyata bukan posisi blocking fans Naik turun dan jalan cerita yang jadi titik terendah aku Tapi momen dimana aku tersadar ternyata Selama ini aku tuh gak mengenal diriku sendiri Itu adalah hal yang sangat disayangkan Rasanya kayak Kamu ini ngapain aja selama ini, kamu ini kemana aja gitu Terlalu banyak perasaan yang gak bisa diungkapkan juga Aku sempet bingung harus fokus kemana Apa sih yang sebenarnya aku cari Dan aku ngejar apa Sampai di titik dimana aku ngerasa kasian sama diri sendiri Karena terlalu banyak berjuang Sampai banyak mengorbankan ini itu Merasa overpush ke diri sendiri Terlalu keras dan gak bisa tenang Denial karena pengen fokus ke diri sendiri Tapi posisi ku di JKT48 gak bisa seperti itu Aku gak bisa ngelak gitu realita yang ada disini tuh kayak gimana Aku sampai gak tau mau ngikutin Ngikutin hati atau pikiran Terlalu banyak pressure Gak mau ketemu orang dan Sampai udah gak bisa dikasih semangat Setiap dikasih semangat tuh aku mikirnya sedih Malah kayak Oh ternyata Aku memang butuh disemangatin ya Apakah aku semenyedihkan itu sampai orang harus ngasih aku semangat Waktu itu aku mikirnya kayak gitu Dan kadang kan orang suka kepo Jadi Shani tuh enak ya Tiap ngaca apa yang dirasain gitu ya Enggak guys Ada masa dimana bahkan setiap aku ngaca itu langsung nangis Saking aku ngerasa kasihan sama diri sendiri Aku tuh suka Nge-ngasih afirmasi gitu Kadang aku ngomong makasih Tapi aku juga kadang ngomong Maaf ya kamu harus nanggung semua ini gitu Sebelum show juga kadang suka bingung Aku sering beberapa kali dulu di backstage suka nangis sebelum show Sekarang aku harus jadi siapa lagi Aku harus tunjukin yang mana gitu Beberapa banyak yang bisa aku tunjukin Karena aku gak bisa tunjukin semuanya Dan masih banyak lagi Tapi untungnya aku sudah ngelewatin semua masa-masa itu Berkat New Era juga Aku bisa beradaptasi dengan lingkungan baru Selama jadi kapten aku juga enjoy banget Aku sangat menikmati dan bisa belajar banyak banget dari Katten 2 tahun 2,5 tahun belakangan ini Aku sangat didewasakan dan sangat dikuatkan setelah Bisa berdamai dengan semuanya JGD4T juga banyak explore Membernya mau berjuang bareng Terima kasih adik-adik semua Kesayangan aku Ditemenin staff juga yang setia membantu Dan juga fans yang makin banyak Aku merasakan JGD4T beberapa tahun ini adalah Benar-benar baru dan berbeda Sekarang perasaanku cuma lega Gak ada rasa kecewa dan gak ada rasa kurang Benar-benar bersyukur dan bahagia ketemu banyak orang baik Dan bangga bisa survive ngelewatin semuanya Ini adalah sedikit ceritaku Dan bagaimanapun momen bahagianya jauh lebih banyak Mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu Tapi percayalah aku sangat mengapresiasi dan menghargai Semua orang yang membantuku Semua berperan di perjalananku di JGD48 Kalian orang-orang hebat yang berpengaruh juga di hidupku Semoga JGD48 makin sukses ke depannya dengan proyek-proyek yang keren Member juga semangat meneruskan perjalanan ini Semangat ya adik-adik Semangat, aku percaya kalian bisa dan Kalian punya potensi yang sangat besar Bahkan waktu aku seusia mereka aku gak kayak gitu Jadi aku yakin kalian pasti bisa Untuk staff mohon dibantu anak-anak ini supaya bisa lebih explore lebih banyak lagi ya Dan untuk fans, tolong sayangi dan jaga anak-anak ini Dan di support secara tulus Aku bahagia banget bisa lulus di masa ini Bareng sama semuanya Terima kasih ini adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat menyenangkan Aku bukanlah Shani yang sempurna Tapi perjalananku di JGD48 yang sempurna Semuanya aku pamit Jangan lupakan aku Terima kasih 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 Oke semuanya Kalau kita bilang happy graduation Kalian jawab shiny Oke Sudah siap? Belum? Yuk Satu, dua, tiga Happy graduation Ci Satu Sekali lagi Yuk Satu, dua, tiga Happy graduation Ci Satu Belukan dong kita dong Beluk, beluk Sekali lagi bro Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Nah video Video Oke sekarang video ya Lebih semangat ya semuanya Satu, dua, tiga Happy graduation Ci Sahi Ci Sahi Wooo Ci Sahi Ci Sahi Ci Sahi Boong Boong Ya Yay Ci Sahi Oke semuanya pertunjukan hari ini telah selesai Dan sekarang izinkan kami Untuk mengecapkan salam sekali lagi Se no Se no Se no Terima kasih 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 Semuanya Terima kasih 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 Terima kasih.